Ya, kita lanjutkan ya. Tadi sudah sampai place, kemudian kita berbicara promotion. Promotion itu benang merahnya bagaimana cara kita mengkomunikasikan produk atau jasa. Nah, kan itu evangelism ya. Jadi ada engagement. Jadi dari promosi itu mengikat. Oh, promosi melalui strategi ini dapat mengikat calon konsumen kita. Apakah melalui personal selling, direct marketing, kemudian melalui sales promotion, advertising, ataupun PR. Dan poin terakhir itu berbicara tentang price, harga gitu ya. Itu berbicara tentang cost, berbicara tentang biaya, pengeluaran. Sebanding nggak kita mengeluarkan uang untuk mendapatkan produk ini. Sebanding nggak kita mengeluarkan uang untuk mendapatkan pengalaman ini. Nah, maka berbicara tentang cost itu tadi berbicara tentang pertukaran, exchange gitu ya. Yang berbicara tentang perbandingan. Sepadan nggak saya mengeluarkan uang untuk produk ini atau mengeluarkan uang untuk jasa ini. Gitu ya. Jadi ketika nanti mungkin ada di UTS itu saya minta jelaskan bagaimana pergeseran gitu ya. Kolaborasi strategi pemasaran 4B marketing modern. Teman-teman hanya menjelaskan dari poin-poin, oh produk ini berusaha untuk menutupi kebutuhan dan keinginan konsumen yang pada akhirnya nanti memberikan pengalaman sampai pada price tadi ya. Dari produk menjadi experience, price menjadi everywhere, promotion menjadi engagement atau evangelism, kemudian price menjadi exchange ya. Ini konsep yang memang harus dipahami. Nah, ini penjelasannya silahkan baca sendiri ya. Kemudian juga ada yang disebut dengan B2B ya. Business to business ke human to human. Kalau business to business itu merupakan konsep lama gitu ya. Jadi bagaimana kita menawarkan produk yang sebetulnya dibutuhkan dan diinginkan oleh konsumen. Dan konsumen juga mendapatkan apa yang diinginkan atau dibutuhkan. Produsen mendapatkan keuntungan dari uang yang diberikan konsumen. Dan konsumen mendapatkan keuntungan dari produk atau jasa yang didapatkan. Ini masih sifatnya business to business. Saling memberikan keuntungan. Nah, sekarang itu banyak sekali dan bisa kita lihat ya sistemnya menjadi human to human ya. Menyasar pada logika-logika yang memang diinginkan atau dibutuhkan oleh konsumen. Contohnya misalkan beberapa bisnis baik itu produk atau jasa. Itu contoh sederhana gitu ya. Menerapkan strategi ya. Strateginya itu berapa persen dari pendapatan ini akan disumbangkan, dialokasikan pada yayasan yatim piatu ya. Seperti itu contohnya. Jadi ada sisi humanity di sana. Oh, saya membeli produk ini berarti saya ikut menyumbang. Saya membeli jasa ini berarti saya ikut berkontribusi pada kepedulian sosial. Misalkan beli produk ini atau gunakan jasa ini sebagiannya akan dialokasikan pada kalau misalkan ada peristiwa bencana alam gitu ya. Pada korban bencana banjir, korban gempa, korban tsunami di mana gitu. Nah, itu sudah memiliki atau sudah beralih pada human to human gitu ya. Tidak lagi mengarah pada atau tidak cenderung berorientasi pada keuntungan semata gitu ya. Di dalam bentuk materi. Itu ya untuk materi pertemuan keempat. Kalau kelima, ini nampaknya hanya ada sedikit yang bisa saya pertegas ya. Yaitu berbicara tentang strategi komunikasi pemasaran masa kini yaitu berbagai macam tools ya. Ada yang disebut dengan SEM, Search Engine Marketing. Biasanya ini berbayar. Bapak Ibu, coba klik di Google tentang apapun kebutuhannya, apa produk atau jasa. Biasanya ketika sudah klik, search, itu akan muncul paling atas. Nah, yang paling atas itu, biasanya ada tulisan gitu ya. Di sana berbayar. Atau ada indikasi bahwa jasa ini, produk ini, berada pada urutan teratas itu melalui strategi SEM gitu ya. Search Engine Marketing gitu, itu berbayar. Ada yang disebut dengan SEO gitu ya. Search Engine Optimization. Itu urutannya di bawah daripada SEM gitu. Ini tidak berbayar, makanya berada pada urutan tidak paling atas gitu ya. Kemudian, tools lainnya ada branding, ada social media, ada content marketing ya. Termasuk content marketing itu di dalamnya ada produk-produk hasil daripada seorang copywriter ya. Atau disebut dengan copywriting. Nanti di semester ke-3 ya, dengan saya copywriting atau dengan Pak Anggoro ya, dosen pengampunya, kita akan belajar membuat naskah iklan gitu ya, tentang copywriting. Ada web design, ada aplikasi development dan lain sebagainya. Ada email marketing. Ini penjelasannya di sini, silahkan rekan-rekan ya. Mengulang ya, mengulang atau mengakses, melihat-lihat kembali gitu ya. Dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Anggoro, ataupun diulas ya pada VKON kita pada siang hari ini. Oke, kita langsung saja ke tugas ya. Tugasnya sangat simpel menurut saya. Tinggal teman-teman nanti mencari dan memberikan analisa, lalu disubmit ke LMS ya. Tugasnya saya berikan waktu 10 hari, itu cukup, ya lebih daripada cukup, karena teman-teman semalam juga sudah bisa, ya. Saya yakin sudah bisa mengerjakannya. Dimulai dari hari ini, Kamis 4 Mei 2023 ya, sampai pada tanggal 14 Mei, kurang lebih ini hari Minggu ya, 14 Mei pukul 23.59, disubmit ke LMS dalam bentuk PDF ya. Submit jawaban sesuai waktu yang ditentukan dalam bentuk PDF, pengerjaan soal dilakukan secara mandiri, ya. Jenis bentuk tugas adalah paper dan sistematikanya itu cover, ya. Kata pengantar, pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka, ya. Kalau menggunakan daftar pustaka, paper, setidaknya terdiri dari 5 halaman. Jawaban bukan plagiarisme atau copy paste, ya. Dan menggunakan redaksi sendiri, referensi menggunakan sumber dari learning material atau dari sumber yang lainnya. Tugasnya, pada tugas matahari digital marketing communication, Anda diminta untuk mencari contoh-contoh kasus yang terkait dengan bauran promosi. Satu, teman-teman mencari contoh kasus terkait bauran promosi. Yang kedua, tentang model komunikasi pemasaran AIDA. Yang keempat, analisa segmentasi pasarnya bauran promosi. Jadi ini saja yang saya minta. Contohnya seperti ini. Untuk menjawab poin A, bauran promosi terdiri dari 1. Personal selling. Bauran promosi itu ada berapa? Ada 5, ya. Satu-satu disebutkan personal selling. Contoh kasusnya, misalkan ini contoh ya, perusahaan asuransi prudensial. Agen asuransi bertemu dengan calon nasabah ke rumah atau janjian di suatu tempat. Kemudian agen asuransi tersebut melakukan tugasnya itu berkomunikasi person to person dengan nasabahnya. Ini sudah masuk kategori personal selling. Karena, coba lihat, person to person. Kemudian, direct marketing. Contoh perusahaan otomotif. Jadi, setiap elemen bauran promosi boleh menggunakan contoh yang sama, perusahaan atau produknya, atau boleh menggunakan perusahaan atau produknya yang berbeda. Jadi, bebas saja. Coba kita lihat direct marketing. Contoh perusahaan otomotif, mobil Toyota. Menyampaikan info atau penawaran pembelian kendaraan cash atau kredit lewat WhatsApp. Seperti tadi saya sampaikan bahwa direct marketing adalah upaya marketing yang biasanya disasarkan pada kalangan konsumen potensial melalui media. Dan seterusnya. Seterusnya itu berarti ada apa? Ada sales promotion, ada advertising, ada public relation. Jadi, total ada lima. Saya minta bauran promosi ini semua elemennya dituliskan dan diberikan contohnya. Tidak hanya dalam berupa uraian, tetapi boleh capture, screenshot dari website atau dari manapun itu yang mendukung jawaban Anda semuanya. Nah, kemudian untuk menjawab poin B, teman-teman diminta untuk mencerit contoh kasus model pemasaran AIDA. AIDA itu attention, interest, desire, dan action. Anda bisa mengambil contoh poster bioskop atau poster promosi produk dan lain sebagainya. Lalu Anda analisa dan mencari mana bagian attention, interest, desire, dan action. Jadi, teman-teman untuk menjawab AIDA ini misalkan di sini teman-teman mencantumkan gambar poster digital mengenai suatu produk. Apa itu produknya? Atau launching atau mau opening ya film baru bioskop. Jebret, ditempel di sini ya poster digitalnya. Lalu analisa bagian mana yang menjadi attention. Apakah dari gambarnya apakah dari headline-nya atau dari tagline-nya kalau barang atau produk atau dari harganya. Diberikan analisa. Itu saya kembalikan pada analisa teman-teman semuanya. Attention-nya bagian mana? Oh, attention-nya misalkan bagian harga. Karena dilihat dari poster di atas harga ditulis dengan ukuran yang lebih besar daripada tulisan yang lainnya. Kemudian harga tersebut merupakan salah satu bentuk daripada bauran promosi sales promotion. Biasanya dengan tarif normal sekian kemudian pada momen dari tanggal sekian sampai tanggal sekian diberlakukan promo. Contohnya seperti itu. Nah itu analisa yang bisa kita nanti tuliskan di dalam jawaban. Lalu interest-nya apa? Gitu. Interest-nya dari misalkan adanya tulisan tentang produk ini atau tentang film ini tentang jasa ini memberikan suatu stimulus untuk merangsang calon konsumen melakukan pembelian. Desire-nya yang mana? Desire-nya ya itu dianalisa sesuai dengan poster-nya. Sampai action-nya adanya kontak yang ditampilkan atau yang disertakan nomor handphone atau nomor telepon serta email. Nah itu action. Seperti itu ya. Dan untuk menjawab poin C 4P berikut analisa segmentasinya teman-teman menuliskannya seperti ini. Contoh. Contoh pada perusahaan sepatu batak. Produknya apa? Dijelaskan. Sepatu dan sandal pria dan wanita dengan model resmi dan casual untuk anak hingga dewasa. Lalu dipertegas dengan visualnya. Gambarnya. Lalu price-nya range harga produk mulai dari Rp100.000 sampai dengan Rp500.000 Place-nya lokasi penjualan dan distribusi di tengah kota dan pinggiran kota. Gitu ya. Coba lihat. Ada di mana saja place-nya. Kalau place secara konvensional di mana? Space secara virtual di mana? Di Sofi ada. Di Tokopedia ada. Di Lazada apa? Disebutkan semuanya. Promosinya apa? Lewat brosur, lewat majalah. Itu kita lihat di bauran promosi. Analisa segmentasi pasarnya. Contoh produk sepatu ini ya. Produk sepatu batak ini dipasarkan untuk kelas menengah ke bawah dengan penghasilan Rp3-5 juta sebulan. Produk ini dikenal murah, awet, dan modalnya tetap up to date. Jadi teman-teman mengerjakannya berdasarkan contoh. Mudah ya. Karena ada contoh yang menjadi panduannya. Hanya menjawab poin ABC. Ada yang ditanyakan? Assalamualaikum Pak. Izin bertanya Pak. Oh ya. Waalaikumsalam. Mas Taufik gimana Mas? Apa? Poin nomor 4 Pak. Itu kan terdiri minimal 5 halaman. Itu Pak hanya isinya saja atau mencakup semua Pak? Dari cover sampai ke simpulan? Mencakup semua. Mencakup semua. Menima kasih. Dari cover sampai mungkin nanti didukung oleh visual-visualnya ya. Mas Taufik ya. Ada yang ditanyakan lagi? Atau mungkin nanti kita sambil berjalan kita bisa berdiskusi di kolom komentar atau di WA group ya. WhatsApp group terkait pengerjaannya. Ini waktunya 10 hari ya. Dari tanggal 4 hari ini sampai tanggal 14. Kalau tidak ada pertanyaan nanti saya langsung post di LMS dan setiap individu setiap mahasiswa harus submit ke LMS. syarat utamanya untuk mendapatkan nilai adalah submit. Kalau tidak submit lewat dari tanggal 14 saya tidak mendapatkan nilai. Sebentar. Sebentar. untuk absensinya saya capture saja ya. Di sini ada slide pertama. Nanti saya tinggal masuk-masukkan saja. slide pertama sudah saya capture. Slide kedua. Di sini participernya ada 27 bersama saya. Berarti total ada 26 yang hadir ya. Meskipun tadi sempat 30. Tidak apa-apa ya. Yang akan saya masukkan kehadirannya hanya 26 saja. Karena ini saya tadi join lagi tapi untuk membuka LMS kok saya tidak bisa. jadi tidak apa-apa untuk kehadirannya saya capturekan dan nanti saya inputkan sendiri. Mungkin itu saja Bapak Ibu rekarakan semua yang bisa saya sampaikan review materi dan penjelasan tugasnya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dikerjakan semaksimal mungkin. Setelah ini saya langsung post soal tugasnya dan bisa didownload oleh semuanya yang mulai Bapak Ibu ya. kurang lebihnya mohon maaf atas segala kesalahan atau kekurangan yang mungkin tidak terasa yang saya katakan yang saya berikan penjelasannya kurang pas atau kurang maksimal. Terima kasih atas atensi yang diberikan. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.